Intro Saudara pasca kenaikan suku bunga cuan Bank Indonesia atau BIRED pada pekan lalu, saham-saham sektor properti mulai terpukul. Para analis menilai penjualan sektor properti akan menyusut sejalan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi dan juga suku bunga bank. Naiknya harga BBM bersubsidi membuat harga sejumlah bahan bangunan turut melonjak selain itu biaya transportasi juga meningkat. Padahal dengan naiknya suku bunga cuan BI, lonjakan biaya pembangunan properti menjadi sulit disalurkan pada konsumen berupa kenaikan harga jual. Soalnya kenaikan harga berbagai kebutuhan membuat daya beli konsumen semakin terbatas. Kondisi ini akan dialami emiten yang memfokuskan diri bergerak di sektor properti komersial. Dan sekarang kita lihat pasar saham. Pada siang hari ini saudara indeks harga saham gabungan naik setengah persen dengan transaksi 2,6 triliun rupiah ke level 5.141. Sementara itu di kawasan Asia pasar saham bergerak positif cukup kuat dipimpin oleh indeks saham Shanghai Composite Tiongkok. Di pasar uang antarbank saudara nilai tukar rupiah melemah satu poin terhadap dolar Amerika Serikat ke level 12.122. Dan saatnya kita bicara saham saudara, bersama saya sudah ada analis dari Astronasi Internasional Gemma Gwirdi. Selamat siang Gemma. Baik, kita akan bahas nanti bagaimana dampaknya harga BBM terhadap saham dan Anda bisa telepon juga ke kami di nomor 021-515-3868. Anda mau tanya atau mau ikut diskusi boleh. Kita juga nanti akan bagaimana ramal pergerakan pasar saham berdasarkan dengan pergerakan bulan dan panet juga. Baik Gemma, kalau kita lihat tadi sudah ada beberapa berita soal kenaikan harga BBM. Anda melihat sendiri kenaikan harga BBM ini imbasnya ke saham-saham seperti apa? Oke, selamat siang Pak Mirsa. Kalau kita bicara BBM naik kali ini, ini direspon positif kenapa? Yang pertama lebih ke arah kredibilitas dari Indonesia yang dinilai negara ini mulai serius untuk mengadakan perbaikan. Kalau dari rezim pemerintahan sebelumnya itu tidak berani menaikkan dan sekarang berani, maka kalau hubungannya dengan market, maka itu akan mendatangkan capital inflow. Jelas karena ada satu kepercayaan yang bangkit dari investor asing. Dan kalau kita bicara dari ekonominya sendiri, maka kenaikan BBM ini akan meningkatkan kekuatan dari rupiah. Jadi rupiah yang seharusnya melemah dari astronasi ini, kita punya target 13 ribu itu harusnya tercapai. Tapi sekarang masuk ke area konsolidasi akibat BBM naik walaupun nantinya terus akan melemah kembali. Nah, impact-impactnya akan menjadi impact positif justru untuk property kalau kita lihat. Property infrastructure ini akan terkena dampak positif. Kenaikan rupiah ini akan menyebabkan inflasi, maka BI menaikkan lagi suku bunga. Dan ini menjadi seperti ganjalan ya, sehingga banking yang seharusnya harus menguat, akhirnya sekarang dia bertabrakan dengan kenaikan BI rate ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Tetapi kalau untuk sektoral, kita dari astronasi tetap ada property, infrastructure, kemudian consumer. Dan untuk kira-kira dua bulan ke depan, ini banking masih kita pegang. Tapi untuk 2015, banking kita mulai avoid ya dengan kenaikan BI rate. Baik, sebelumnya kita juga masih ingatkan pemirsa untuk bisa menelepon ke sini ke nomor 021-515-3868. Ada Gemaguyardi dari Astronasi Internasional. Anda bisa tanya atau Anda bisa ikut diskusi dengan kami. Baik, Anda bilang tadi bahwa sektor property akan diuntungkan. Kenapa? Kalau kita lihat tadi ada berita bahan bangunan mulai naik begitu ya. Kenapa Anda berpikir begitu? Kalau kita lihat dari property yang pertama, Indonesia ini unik. Pembeli property itu hanya 50% yang menggunakan mortgage. Selebihnya itu cash. Cash basis ini dari company visit maupun survei yang sudah kita lakukan di ground check itu terjadinya seperti itu. Dan kemudian kedua, mengenai bahan seperti semen dan lain-lain. Mereka bisa pass on ke customer gitu. Jadi mereka tinggal kenaikannya berapa, mereka pass on saja. Dan ini sudah terjadi dari beberapa waktu yang lalu, setiap kenaikan BBM mereka juga akan menaikan. Dan kalau kita lihat pertumbuhan sales target, selama itu yang kita lihat sales targetnya tercapai, maka tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, yang menjadi masalah di property bisnis sebenarnya LTV. LTV ini yang menjadi masalah. Itu adalah batas uang muka ya? Betul. Oleh karena itu, untuk kita berinvestasi di market, kita harus pilih property yang big caps. Artinya juga kita bicara property yang pemain besar. Di mana, walaupun ada aturan LTV, dia bisa mendanai company-nya sendiri. Jadi in-house credit dan sebagainya. Oleh karena itu, topik kita di property itu ada Alam Sutra, kemudian BSDE, Ciputra Group, dan Lipo Group. Jadi empat ini yang menjadi kita punya senjata untuk di property. Dan semua adalah landed property, not the vertical one. Baik, kalau tadi Anda bilang bahwa ini adalah saham yang diuntungkan, yang dirugikan bagaimana dengan kenaikan harga BBM? Kenaikan BBM, kalau sekarang dampaknya dirugikan ini kita lihat dari mana? Dari in terms of company-nya atau dari harga sahamnya? Company-nya ada, ya. Kalau kita lihat dari company-nya, berarti kenaikan BBM industrial, yang dia tidak memiliki satu substitute dengan kenaikan BBM. Yang dia benar-benar membutuhkan BBM itu. Baik, dan kita sudah punya penelpon dengan Sukma dari... Iya, sudah ada penelpon dengan Sukma. Iya, halo. Halo, iya Sukma, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Ini Pak Narasumber-nya siapa? Dengan Gemma Guyardi dari Astronaci Internasional. Silakan, Masukma. Yang dikatakan Bapak tadi bahwa ada positifnya di property, itu mungkin tidak salah, Pak, ya. Tapi ingat, kalau BBM property berarti hanya ekonomi yang menang ke atas. Dan ini fakta di lepangan bahwa masyarakat kecil itu menggerutu semua. Akibat semua barang-barang naik, minimal 30 persen. Ada yang naik 40 persen, ada yang naik 50 persen. Nah, kalau kita berbicara tentang ekonomi, itu tidak hanya berbicara pada level yang tertentu, Pak. Harusnya yang tolong kebapak itu ya secara nasional masyarakat yang menang ke bawah, bukan menang ke atas. Itu satu. Kemudian kalau misalkan alasan keberanian kemenangan BBM itu suatu prestasi, bagaimana prestasinya boleh ukur? Ukuran prestasi itu kan bukan dari keberanian kemenangan BBM, tetapi akibat yang ditimbulkan itu. Bagaimana akibatnya, inflasi bagaimana, ekonomi daya beli masyarakat bagaimana. Kan kalau ukurni ke sana, Pak. Dan umur teman dan Bapak, misalkan ada kaitannya dengan kembang BBM, seolah-olah di jenisir, itulah kebaikan. Yang menilai kan masyarakat, Pak. Yang merasakan masyarakat Bapak mungkin tidak merasakan, tapi kita masih kecil merasakan sekali itu. Naik semua transportasi, coba. Kan mungkin tidak ada yang 10 persen, semua 20-30 persen naiknya. Baik, kami sudah dapat poinnya. Mas Sukma, terima kasih telah menelpon ke Kompas Bisnis. Baik, jadi memang selalu ada dua sisi ya dari kebijakan ini. Ada juga yang kontra, dan juga tidak sedikit, ada juga yang pro. Anda melihatnya bagaimana? Kalau kita tadi membahas memang hanya dari segi sahamnya saja ya tadi ya. Tadi, oke Pak Sukma, thank you banget. Ini menarik ya. Kalau kita bicara yang dari tadi itu kan kita batasi sektor pasar modal. Nah, sekarang bagaimana kalau saya jadi masyarakat saya, jujur pinginnya seperti United Arab Emirates. Saya nggak usah bayar pajak, saya nggak usah bayar minyak, karena negaranya punya minyak gitu. Masalahnya saya hidup di Indonesia, terpaksa sebagai pemerintah kita harus punya ada yang dikorbankan. Karena bagaimanapun tetap kalau kita mengambil suatu keputusan, itu kita memilih yang resikonya paling kecil. Memang bisa saja dengan kita tidak menaikkan BBM, tetapi akan berbuntut resiko yang lebih besar. Begitu pertumbuhan ekonominya keganggu, maka semua sektor yield itu akan lebih susah mencari uang. Ini akan langsung kena dampak ke kita. Lebih baik mengadakan kenaikan BBM ini agar bisa ada efisiensi. Mudah-mudahan efisiensinya dipakai di jalur yang benar. Sehingga nanti sektor yieldnya tetap jalan, dan apabila kita apply kerja atau kita berbisnis, itu masih bisa hidup. Jadi, sudut panjang begitu. Ada satu lagi penelpon, ada Said dari Jakarta. Silakan, Mas Said. Halo? Ya, halo? Ya, ini saya bingung sama pemerintahan sekarang ini. Ya, ini saya bingung sama pemerintahan. Kenapa ini menaikan BBM kok nggak tanpa kompromi lagi sama rakyat? Rakyat kecil yang ditindak sini kayaknya ini. Baik. Saya sebagai rakyat kecil dengan kenaikan BBM ini sangat menjirat sekali ya. Kalau yang istilahnya yang orang-orang yang berduit itu, yang punya segalanya itu kan gampang aja siapa. Nggak terasa berat. Tapi bagi kami, rakyat kecil ini tercindah sekali. Baik, kami dapat poinnya Mas Said. Terima kasih telah menelpon. Ya, kurang lebih sama dengan yang pertama. Dan sebenarnya saya tidak mewakil pemerintah di sini. Jadi, saya tidak bisa memberikan komen yang terlalu dalam. Tetapi, kita memberikan sedikit edukasi bahwa ekonomi itu harus dilihat dari dua sisi. Memang, saya sendiri juga ke sini juga biaya gitu. Kita mengalami kenaikan. Tetapi, kita berharap dengan adanya efisiensi. Mudah-mudahan, Pak, Anda bisa rasakan nanti kurang lebih setahun ke depan dari sekarang. Anda akan punya bisnis ataupun Anda bekerja itu lebih nyaman. Ada orang yang berani membayar jasa kita lebih mahal akibat kenaikan ini. Saya cuma bisa komen di situ. Jadi, memang dampaknya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Tidak bisa. Dan setiap kali kenaikan, pasti ada komplain. Nanti kalau Presiden turunin, juga pengusaha ada yang komplain gitu. Baik, dan kita akan break dulu. Gemak dan saudara, kompas bisnis akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di kompas bisnis dan saya masih bersama Gemak Guyardi dari Astronasi Internasional. Baik, Gemak. Kita punya hutang ke pemirsa. Anda di sini untuk memberikan analisa soal bagaimana pergerakan planet, badan pengaruhnya ke pasar saham. Bagaimana? Oke, pemirsa. Anda boleh catat hal ini. Saya akan memberikan outlook langsung bahwa di Astronasi kita mempunyai satu metode untuk melihat harga di masa depan dan waktunya seperti apa. Berdasarkan Sikius Planet, tanggal 27, ini nanti ada beberapa event penting yang perlu Anda ketahui. Bahwa salah satunya adalah Venus Trend Uranus dan pertemuan matahari dan planet Neptune pada sudut 90 derajat juga disertai dengan Thanksgiving Day. Thanksgiving Day setelah 10 tahun kita amati, itu memiliki korelasi yang cukup baik. Terutama untuk pasar Amerika, mereka akan sangat optimis terhadap market dan akan membuat harga saham itu naik. Dan Anda bisa perhatikan bahwa kenaikan ini akan berlanjut kurang lebih sampai di bulan Desember. Lalu Anda waspada bulan Januari ada peluang untuk terjadi koreksi. Masuk IHSG? Iya, IHSG. Ini kita bicara IHSG. Market Amerika mungkin naik, 18.200 target Dow Jones. Untuk IHSG, Januari itu ada ancaman koreksi yang cukup signifikan, kurang lebih selama 20 hari. Februari Anda akan menikmati rally lagi sampai kurang lebih tanggal 20 Mei. Itu pada saat matahari masuk ke Taurus dan setelah itu selesai. Itu adalah agenda untuk kuartal 1 di 2015 dengan target harga di 2015 Rp5.635. Itu implies dengan 15 kali PI dan terburuk 2015 adalah Rp4.200. Jadi itu skema yang bisa kita gambarkan. Target yang cukup tinggi. Terima kasih Gemma Gyardi dari Astronasi Internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.